Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Nah di video kali ini saya lagi bersama dengan teman-teman saya yang ada di Makau Makau ya dikenal dengan kota impian atau city of dream Siapa sih yang tidak kenal dengan negara Makau? Nah teman-teman, kali ini saya mau ngajak kalian icip-icip makanan di warung rasa sayang Yaitu warung Kas Blitar, teman-teman Warung ini baru berdiri sejak 2 tahun yang lalu Namun ya teman-teman, warung ini sudah dikenal oleh banyak orang Karena apa? Karena rasanya katanya yang sangat enak Dan Kas Blitar salah satunya adalah sate Dan warung rasa sayang ini sangat strategis teman-teman Karena berada di daerah San Malu ya Ayam, krenseng, kamping, lalapan, bebek, lalapan Ya, keren Keren Kuat pokoknya Kuat, kuat Masak, masuk Di luar rasa kita kayak menangnya Warung rasa sayang ini dapurnya itu berada di depan teman-teman Jadi kita bisa lihat proses bakar sate Proses masaknya Itu yang membuat saya senang teman-teman Keren pokoknya Hari ini saya mau review makanan yang ada di Warung rasa sayang Miao Mbak Tia Jadi buat teman-teman yang dari Hong Kong ke Macau Jangan lupa mampir di sini ya Kayaknya enak banget ya Kita cobain Insya Allah Satenya enggak Mantap Terus kita perasin Ini satenya Ini menu spesialnya ya Mbak Tia Mantap Mantap Ini kita pakai kecap ya Ini anu bumbu Aku mintanya bumbu kecapnya Lebih mantap Satenya mau mantap Wow Sibunya mantap Ada tomat Cabe Ketimun Ini bawang merah Kecap Ada jeruk nipis Jeruk nipisnya saya juga Kak Ika juga makan apa itu Ini sate Ini sate kambing Ini bumbunya bumbu kacang Ada Bawang merah Tadi ada jeruknya ya mas Rasanya enak Khas Indonesia Satenya ini Kita minta Ammasnya Setengah matem Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Mari makan teman-teman Mantul guys Jadi buat teman-teman Yang dari Hongkong Apa dari Indonesia Cari Warung Rasa Sayang Mbak Fiat Mbak Fiat Wow Di Hongkong Belum pernah dapat Jari Blitar Jari Blitar katanya Orang Jawa Blitar Jawa Timur Ternyata Sate ini Kas Blitar Teman-teman Sate kambing Kas Blitar Oh my God Lihatkan Satenya Gede-gede Terus potongannya Gila Gede banget Ternyata Sate pakai Pakai kecap Lebih mantul Kalau sate pakai kacang Sudah biasa Ini sate pakai kecap Terus spesialnya lagi Dikasih ke timun Jadi lebih segar Lebih dapat Rasanya Terus cabainya Gene-gene Oh my God Pertama kali saya kuliner Dapat sate Kayak gini guys Benar Enak banget Terus teman-teman Bisa Minta ya Mau setengah mateng Atau Mateng Satenya disini Jadi enak Kita datang Baru dibakarin Oh Gila Mantep banget Jadi ini bukan spesial Toh aku yang gede Tapi teman-teman juga Gede-gede Jadi kayaknya disini Makanan spesialnya Sate kambing Karena kalau ada yang datang Pasti minta sate kambing Kak boleh cip kak Monggo Enak sih Lebih enak pakai kecap Jangan Rasanya beda Kalau begini kan Kita sering ya Ini beda Ada kecik pedes Sama gurinya Terus ditambah Ini lebih segar Terus Tomatnya itu Tomat yang kecil-kecil Tomat buah itu Bikin sederhana Lebih segar Jadi kita Tidak usah ke belitar Kita bisa nikmatin Makanan khas belitar Sate kambing Nah Bikin sederhana Bikin sederhana selamat menikmati 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 selamat menikmati